paham? paham? nah yang bodoh ikhtiarnya kalau pengen pinter ya ngaji, belajar nah yang miskin kayak sampean terus tau ngaku-ngaku, wajahmu lu wajah kreditan kalau pengen punya duit banyak ya ikhtiar, kerja keras ikhtiarnya nanti hasil akhirnya Allah, paham? paham? yang punya hutang ya ikhtiar kerja cari duit biar bisa bayar hutang jangan salah hutangnya banyak kok ke masjid ya setiap saat ya mungkin lunas hutangnya kalau nyuri kotak amal saya nerangin kayak gini loh pernah ada yang ngomong kenapa sih pakai disuruh kerja? kan Allah kuasa bikin kita kaya tanpa kerja iya bisa memang Allah, Allah bisa Allah maha segalanya kok bikin sampean, bikin bapak ibu jadi kaya raya tanpa kerja Allah bisa tapi kenapa? sebentar kok caranya Allah kok ditanya carai loh gampang banget bagi Allah bapak ibu kan gak nyangka kalau malam ini bisa ketemu sama idola gak nyangka tapi nyatanya Allah menghendaki ya kita ketemu nah Allah bisa bikin bapak ibu jadi orang kaya raya tanpa harus kerja bisa aja tapi kenapa gak dibikin kayak gitu kenapa bapak ibu harus kerja harus ikhtiar ini supaya bapak ibu bisa menikmati hasilnya manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri ibu menikmati hasil karya orang lain dengan menikmati hasil karya sendiri lebih nikmat mana? moh gak semangat yang sebelah sini apa? kopok ya kok gak jawab menikmati hasil karya orang lain sama menikmati hasil karya sendiri lebih nikmat mana sayang? lebih nikmat hasil karya sendiri gitu loh eh ya Allah ya Allah maunya bapak ibu kan udah gak usah kerja besok bangun tidur dibawah bantal tumpukan duit kan gitu loh misalnya dibikin kayak gitu beneran malam nanti bapak ibu tidur besok bangun dibawah bantal itu ada tumpukan duit gak nikmat itu gak nikmat sama sekali gak nikmat ini gak percaya memang gak pernah pegang duit banyak gak nikmat nikmat itu kalau bapak ibu kerja keras peras keringat banting tulang petentengan pola gak karuan gak kenal waktu pagi siang malem riwariwi mondar mandir mubat mabit muncat macet mosak masik morak mare nibotangi kalang kabut golong komeng ngalur ngidul ngitan ngulon maju mundur jungkir wale mengamalkan p pergi pagi pulang petang poyang pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis pelirak perik pelorak pelorak pendilik perang perung perak perak penculot peletak peletih penghasilan pas pasan pengeluaran pol polan pajak pungutan premi paketan pulsa kemudian dapat hasil dapat duit itu nikmat ibu maaf ibu gak kerja gak apa tau-tau ada makanan tinggal ngeplok itu sebenarnya gak nikmat lebih nikmat ketika ibu perentangan dulu bikin bumbunya masak berkeringat capek terus mateng nikmat betul? betul? coba saya tanya tolong dijawab ibu pilih mana bapak pilih mana gak ngapa-ngapain langsung punya anak sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak pilih mana mau kurang kompak tak ulang gak ngapa-ngapain langsung punya anak sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak pilih mana yang pilih ngapa-ngapain dulu yang enak itu ngapa-ngapainnya yang ngapa-ngapain dulu terus diulang-ulang ngapa-ngapainnya di bulan baleni baru punya anak baru punya anak itu enak nikmat gitu loh lo gak ngapa-ngapain tau-tau punya anak gak nikmat bok bok paham gak ini? paham lo saya loh misalnya datang kesini tau-tau dikasih tumpukan duit berk sama pak haji gak enak makanya saya ceramah dulu itu biar bisa menikmati hasil gitu siapa ngomong podo baik ya beda kalau mau dusia lo saya datang tau-tau dikasih tumpukan duit gak nikmat ini gak gak nikmat lebih nikmat kalau ceramah dulu penerangan walaupun capek tetap ceramah saya makanya sampean disuruh ibadah itu supaya kelak di akhirat bisa menikmati hasil Allah bisa saja memasukkan surga bapak ibu tanpa ibadah Allah maha segalanya Allah maha kuasa bisa aja udah warga apa ini namanya? warga kapok udah warga kapok gak usah ibadah gak usah apa langsung masuk surga tapi nanti disana gak nikmat gitu loh kayak gak ngapa-ngapain terus punya anak nikmat mana sih ngerawatan hasil sendiri sama hasilnya orang lain ya enak hasil sendiri walaupun penceng-penceng hasilnya sendiri Masya Allah di gudang-gudang sayang anak ganteng padahal ireng jembures korengan anak ganteng karena hasilnya sendiri nanti nanti di akhirat yang kita dapat kenikmatan di surga itu hasil ibadah kita kalau masuk surga masuk neraka itu hak prerogatifnya Allah hak prerogatifnya Allah urusan masuk surga masuk neraka hak prerogatifnya Allah anwar jahit masuk surga kapok neraka itu hak prerogatifnya Allah nah yang tepuk-tepuk itu orangnya gitu tapi masalah kenikmatan yang kita dapat dan kita rasakan di surga itu tergantung amal kita makanya bapak ibu disuruh sholat capek-capek dulu nanti biar bisa nikmat hasilnya disuruh Allah entul entul jadi jadi dulik-ulik entut-entut gobek-gobek cereka lagi entul entul jadi jadi dulik-ulik entut-entut gobek-gobek disuruh capek-capek dulu 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 ketika orang lagi enak-enaknya tidur disuruh mulet terus bangun nanti merasakan hasilnya itu nikmat gitu loh paham 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 di saat yang lain duitnya digunakan untuk berfoya-foya digunakan untuk seneng-seneng digunakan untuk bermewah-mewahan kita berbagi kita berbagi dibagikan 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 wah berat loh itu gak gampang itu biar nanti bisa merasakan nikmatnya di saat yang lain makan minum makan minum sepuasnya puasa seneng kemis puasa yang lain makan minum makan minum kita bersusah payah kita menderita biar nanti bisa merasakan nikmat maka diupayakan seneng kemis puasa oke kalau gak mampu kayak pesan saya kemarin dibagi bapaknya yang seneng ibunya yang kemis jadi tiap hari seneng bapaknya nyenen tiap hari kemis ibunya ngemis orang haji yang mabrur umroh yang makbulah diampuni dosa-dosanya jaminannya surga kenapa karena payah capek disana itu makanya orang umroh itu kalau orang Jawa bilang ya maaf ya saya ini Jawa jadi ngajinya ya ngaji Jawa saya gak bisa dikit-dikit dikit-kulet cahile kelin nebi wongsi kita adub ya wong oon oon ayo masalah kita ini sama saya ingin menunjukkan bahwa saya dengan anda anda itu sama sebenarnya sama bedan beda nasional diri